Intro Selamat siang pemirsa, saat ini anda menyaksikan Unas Update bersama saya Indri Andira Kamis 18 Juli 2019 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gersik Nonaktif Muafak Wirahadi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp150.000.000 Subsider 6 bulan kurungan atas kasus suap jual beli jabatan Kementerian Agama Jaksa penuntut KPK menyatakan bahwa Muafak terbukti memberikan suap kepada mantan Ketua Umum P3 Rohmah Murmuzi senilai Rp91,4 juta secara bertahap guna membantunya agar mendapatkan jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gersik Pertimbangan Jaksa yang memberatkan Muafak sebagai pejabat negara tidak mendukung pencegahan dan pemberatasan praktik korupsi Selain itu, permohonan Muafak untuk menjadi Justice Collaborator juga diterima Demikianlah Unas Update siang hari ini Saya, Indri Andira dan segedap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton